Halo guys balik lagi dengan saya di channel Iki BT Oke bos ya jadi kali ini saya mau lanjutkan lagi event ujian kau karuak Sekarang sudah kebuka karuak yang bintang 3 guys ya Nah ini dia Cuma disini saya gak mulai dari level 1 ya Saya bakal mulai, saya bakal langsung mulai dari level 30 Langsung bossnya bos ya Sebenarnya kemarin tuh saya sudah main dari level 1 sampai level 29 Itu mau saya record ya Cuma ternyata karuak bintang 3 ini berat bos Sumpah berat banget loh Dibandingkan dengan bintang 1 sama bintang 2 Itu kayak jauh, peningkatannya tuh kayak jauh banget gitu loh Kalau dibilang sakit sih sebenarnya kayak Ya sakit tapi gak sakit-sakit banget sih ya Yang bikin berat itu karena ini sih Tebal terus waktunya tuh sedikit Kemarin tuh saya waktu ngetes dari level 1 sampai level 29 Itu saya sempat stuck di level 11 kalau gak salah Level 11 terus level 21, 27 sama 28 kalau gak salah bos ya Saya sempat mikir kayak kemarin tuh Waktunya tuh terlalu cepet banget gitu loh Cuma 1 menit berapa detik gitu loh Makanya sebelum karuaknya itu kalah Waktunya habis duluan gitu loh Makanya kita kayak gagal terus Akhirnya ngulang-ngulang-ngulang 1 kali summon kan kita pakai aksen poin 100 ya Makanya jadi kayak boros banget gitu loh Seharusnya kalau bisa 1 kali selesai Itu gak makan banyak aksen poin sih ya Oke jadi sekarang saya bakal langsung mulai dari level 30 Dan ini saya bikin video ini sebenarnya tuh Untuk sedikit info buat player yang Belum masuk di ini ya Belum ngetes KVK power up ini ya Hero Anthem power up Jadi kalian nanti bakal ada gambaran lah Untuk ujian kau karuak bintang 3, 4, 5 itu kayak gimana Untuk bintang 1, bintang 2 itu gampang bos ya Bener-bener gampang Kalau kita pakai Commandant Epic kayaknya masih bisa sih ya Kalau untuk bintang 3 ke atas Itu kalian pakai Commandant Epic sudah berat sih ya Karena saya pakai Commandant Legend Walaupun gak semuanya expertise Itu aja berat boh ya Dengan reset T5 loh ya Commandant Legend beberapa expertise Itu aja berat banget loh Oke jadi langsung aja kita summon Bintang 3 level 30 ini bosnya ya Sebenarnya saya tadi sudah sempat nyoba sih ya Dan menurut saya kayaknya itu Untuk level 30 nya bintang 3 ini Itu lebih gampang dibandingkan level bawahnya gitu loh Level 29 ke bawah Level 29 ke bawah itu yang bikin susah itu Cuma waktunya terlalu sedikit Kalau ini waktunya itu sekitar 2 menit atau 3 menitan lah Makanya kita masih bisa refresh ini ya Masih bisa refresh drop kita yang misalkan mati atau tinggal sekarat Nanti kita ganti dengan yang baru Untuk skillnya disini Memberikan damage berkelanjutan ke 3 target acak dalam area lingkaran Damage faktor 1000 selama 3 detik Punya kesempatan memanggil flame totem setelah diserang Selama masih ada flame totem menyembuhkan 1% unik pasukan setiap 3 detik Pasukan memberikan 50% peningkatan damage serangan balasan Oke disini untuk buffnya saya sebenarnya gak pakai banyak ya Saya cuma pakai attack pasukan plus 5% Terus buff dari tema kota spesial Attack infantry nya plus 5% Sudah itu doang sih ya Sama pass glory sih ya Pass glory ini semua damage plus 40% Untuk buff yang lainnya kayak buff run Terus menambah jumlah kapasitas pasukan itu saya gak pakai bos ya Jadi disini pasukan saya itu cuma 237 Ini 237 itu ketambahan dari skill bastion Terus disini sampai 219 ribu itu ketambahan dari reset kristal guys ya Oke kalau gitu langsung aja kita mulai Waktunya sudah kelewat 2,5 menit lah Semoga aja bisa sih Tadi saya sempat coba itu gak terlalu susah sih menurut saya Kalau untuk level 30 nya ya Yang bikin susah itu level bawahnya bos ya 29 ke bawah itu yang berat banget sih sumpah Sampai kemarin itu saya sempat emosi gitu loh Kenapa waktunya cepet banget Padahal sebenarnya gak susah Cuma karena waktunya itu yang terlalu cepat sekali Akhirnya kita selalu gagal gitu loh Oke bentar nanti kalau sudah kuning langsung kita refresh Eh kuning lagi Kalau sudah merah langsung kita refresh guys ya Oke ini sudah muncul 1 Kalau mau mukul itu kayaknya kelamaan sih ya Makanya saya gaskan aja yang ini Siapa tau bisa langsung meninggai boy ya Aduh udah muncul 2 ini Selama pertempuran Menyembuhkan 1% dari unit yang dipimpin oleh Denko setiap 3 detik Kalau misalkan ini gagal Saya bakal ini sih Pakai penambah jumlah kapasitas pasukan ya Kalau gagal ya Masih ada 1,5 menit Tadi yang saya pulangin saya apa ya Aduh salah lagi Masih ada 50an detik lagi Sebenarnya kalau waktunya lama itu gampang loh Sumpah bos ya gampang Nah itu kan langsung beres Yang bikin susah di level 29 ke bawah itu Karena waktunya itu terlalu cepat banget gitu loh Kalau gak salah waktunya itu 1 menit 20 detik Atau 1 menit berapa detik gitu lah Jadi yang seharusnya kita itu berhasil Tapi karena waktunya itu habis Akhirnya gagal bos ya Dan itu terus ngulang seperti itu terus gitu loh Jadi setiap kali summon Maka 100 action point Begitu aja terus Seharusnya itu waktunya ditambah sih ya Nah ini untuk hadiahnya Nah ini ada Hasil ini ya Yang kemarin saya ini sih Mukul karwak bos ya Ini gagal 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 Wah gila ini gagalnya banyak banget sih ini Tuh gagal gagal Kalah di waktu aja sih ya Sebenarnya gampang sih ya Cuma waktunya itu terlalu singkat coy Oke kalau gitu kita langsung aja lihat Rewardnya bos ya Nah disini saya dapat Crystal yang 10.000 dapat 71 Tapi ini sebenarnya gak full 71 ya Jadi sebelumnya itu saya punya 10.000 crystal itu ada 9 sebelumnya Jadi nanti saya bakal Kurangin 9 guys ya Terus 500.000 dapat 2 150.000 dapat 25 50.000 dapat 20 Ini bener-bener sangat membantu sekali untuk Player-player F2P guys ya Makanya sekarang tuh sebenarnya semangat sih Kalau kita main di Hero Anthem ya Apalagi yang power up yang seperti ini Karena kita dapat crystal gratis Walaupun untuk Ujian kau karwaknya Bintang 3 ke atas Itu susah banget sih ya Apalagi kalau kalian tuh belum punya Commandant Legend yang bagus gitu ya Terus resetnya masih Resetnya 4 Itu bakal berat banget sih ya Oke kalau gitu langsung aja Kita pakai crystalnya guys ya Sebenarnya ini bisa sih Kalau misalkan saya mau simpan Buat next KVK ya Tapi karena nanti itu Kita masih bakal dapat Karwak bintang 4 sama bintang 5 Jadi yang ini saya pakai aja lah Lumayan buat tambah-tambah Untuk reset crystal guys ya Jadi untuk yang bintang 4 sama bintang 5 Nanti bakal saya simpan Mungkin bos ya Karena sebelumnya ini saya sudah ada Yang 10.000 Crystal ini ada 9 Jadi ini saya kurangi 9 guys ya 62 Nah ini 62 dapat dari Karwak bintang 3 guys ya Sebelumnya crystal saya ada 57 Langsung jadi 677 Nice Tambah lagi 1 juta Yang ini dulu Jadi 2,6 Wanjai Sumpah boy Gila sih Kalian sekarang kalau main di KVK Hero Anthem guys ya Yang power up Untuk F2P Kalian itu sekarang Nggak perlu ini sih Nggak perlu khawatir Soal reset crystal ya Karena sekarang itu kita bisa dapat Crystal banyak banget sih Sumpah Banyak banget bos ya Dari ujian kau Karwak ini loh Yang bintang 2 kemarin itu Saya dapat Kurang lebih 4 jutaan lah Yang sekarang 6 juta coy Gila anjir Wah gila luar biasa banget sih Ini bisa langsung saya upgrade sih Reset crystal saya Nice Walaupun nggak bisa sampai mentok Tapi gila ini Sangat membantu sekali loh Oke maksudnya Kalau gitu videonya sampai sini saja Semoga kalian semua teripur Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya Sampai ketemu di video-video